Pada hari kedua, pemberangkatan Jemaah Haji yang berkasi Jakarta Pondok Gede memberangkatkan 1.226 Jemaah Haji dari wilayah Jakarta, Banten dan Lampung yang tergabung dalam Kloter 4, 5 dan Kloter 6. Mereka diberangkatkan ke Madinah dan Jeddah melalui Bandara Internasional Soekaruhata Senin 13 Mei 2024. Sebaiknya 1.226 Jemaah Haji Embarkasi Jakarta, Banten dan Lampung akan diberangkatkan melalui Bandara Suta Senin 13 Mei mulai pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Jemaah terdiri dari 3 Kloter yakni Kloter 4, 5 dan 6. Kloter 4 wilayah Jakarta terdiri dari 388 Jemaah dan Kloter 5 dari wilayah Banten terdiri dari 435 Jemaah. Keduanya tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk melakukan sejumlah pemeriksaan, baik kesehatan, administrasi hingga kebutuhan logistik dan akomodasi. Di sisi lain, Penitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH juga mengutamakan para lansia untuk mendapatkan layanan prioritas. Mengingat lansia adalah golongan yang paling berisiko dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pensiapannya, ya cukup batang lah. Tapi sekarang kondisi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehatan ya paling kita olah kagak aja. Lain itu sih alhamdulillah selama ini sih sehat-sehat aja. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas melepas pemberangkatan Perdana Jemaah Calon Haji di Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 388 Jemaah Calon Haji yang tergabung dalam Kloter I lepas menuju Tanah Suci pukul 1 minggu dini hari. Sebanyak 3 kloter, yakni Kloter I hingga Kloter III Jemaah Haji dari Jakarta, Lampung, dan Banten diperangkatkan ke Arab Saudi pada minggu. Jumlah Jemaah Haji tahun ini mencapai 8.700 dengan total 22 kloter. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.